hai hai gua Max kali ini bisa tentang bagaimana cara menjual barang di Facebook disini ataupun di marketplace nya disini nah cara seperti apa mendingan langsung saja kita mulai untuk mempersingat waktu pertama yang jelas kita buka dulu ya aplikasi Facebooknya di handphone kita kita buka dulu aplikasi Facebooknya jika Facebooknya sudah terbuka selanjutnya teman-teman masuk ke marketplace disini di menu barang atas ini kita ketuk marketplace Nah setelah itu disini ada tombol untuk menjual barang disini kita ketuk jual disini nah kemudian disini silahkan pilih kategori ya di sini ada tiga kategori untuk barang secara konvensional itu pun benar-benar secara konvensional ataupun gendaraan dan juga rumah misalkan gendaraan pilih yang gendaraan ataupun jika rumah yang bawah ini saya ingin menjual barang seperti biasa jadi kita pilih yang barang ketuk yang barang atas nah selanjutnya teman-teman disini pilih fotonya ya intinya disiapkan dulu fotonya foto barang yang ingin di jual gitu nah itu disiapkan terlebih dahulu ya fotonya jika sudah ada kita ketuk tambahkan foto kita cari di galeri kita ya kita cari dimana teman-teman menaruh gambarnya jika sudah kita pilih barangnya ya kita pilih fotonya ini bisa lebih dari satu ya bisa kita ketuk dan tahan seperti ini kemudian kita ketuk lagi sambingnya kita bisa memilih lebih dari satu foto ya jika sudah disiapkan gitu banyak nah jika sudah dipilih foto-fotonya kita ketuk berikutnya nah selanjutnya kita masukkan judul ya judul dari barangnya misalkan disini punya saya kan gitar berarti gitar misalkan terus merknya apa gitu misalkan bisa kita tambahin second atau bekas gitu ya misalkan ditambahin mulus atau apa gitu kan untuk menarik perhatian dari kalau pembeli gitu ya sudah kita masukkan harganya ya mau dimasukkan berapa nah jika sudah disini biasanya akan masuk ke kategori secara default namun jika disini kategorinya salah ataupun belum ada kategori teman-teman bisa ketuk disini dan pilih kategorinya gitu barang yang teman-teman jual itu masuk kategori apa gitu misalkan handphone berarti kan masuknya di elektronik gitu kan tinggal disesuaikan dengan barang yang teman-teman jual karena disini saya sudah pas kategorinya jadi kita lanjut ke step selanjutnya disini kita ketuk yang kondisi kondisi dari barang teman-teman ya misalkan baru berarti pilih yang baru terus kondisinya seperti apa misalkan bekas itu kondisinya seperti apa gitu masih masih baik sangat baik ataupun cukup baik gitu kita pilih satu kemudian kita masukkan deskripsi ya deskripsi ini bisa teman-teman masukkan minus misalkan kondisinya gitu juga bisa ataupun pesan-pesan yang ingin teman-teman sampaikan gitu terkait barangnya ataupun terkait cara pembayarannya gitu misalkan kemudian selanjutnya kita pilih lokasi dibawah sini saya tetap edit nah ini teman-teman bisa pilih lokasinya ya untuk lebih akuratnya bisa temen-temen ketuk yang icon GPS ini atas maka dia akan secara otomatis menyesuaikan dengan posisi teman-teman saat ini berada ya sudah kita ketuk terapkan ataupun bisa pilih lokasi lainnya di sini sini saya ingin menentukan posisi berdasarkan lokasi dimana saya gitu jadi kita ketuk icon GPS nya kemudian kita pilih terapkan nah kemudian di sini ada privasi ya seperti kita bisa sembunyikan dari teman ataupun bisa langsung dipromosikan ataupun di sini jika teman-teman masuk grup gitu ya grup yang relevan dengan barang yang teman-teman tawarkan berarti bisa dimasukkan ke grup juga di sini bisa kita ketuk nah di sini bisanya akan ada grup banyak gitu jika teman-teman gabung grup nah di sini bisa teman-teman pilih di situ tinggal di check-list saja maka secara otomatis nanti selain masuk ke marketplace juga akan masuk ke grup tersebut ya jika sudah kita ketuk selesai kemudian sini ada opsi penerangan tambahan seperti variasi dan lain-lain gitu seperti merek tanda dan lain-lain gitu bisa teman-teman tambahkan lebih detail lagi jika sudah kita ketuk berikutnya dan langkah terakhir adalah kita publiskan tidak atau publiskan nah di sini postingan kita sedang diterbitkan ke marketplace ya Nah di sini sudah aktif ketika saya refresh tadi nah jenisnya seperti itu jadi kita bisa pilih jual kemudian kita pilih jenis barang yang ingin dijual siapkan foto dan juga deskripsi dari barang yang dijualnya ya apabila masih kurang jelas kayak caranya temen-temen udah butuh tanya di kolom komentar cukup sekian dan sampai jumpa